banyak contoh kelas abstrak pada java api java api dokumentation nah kalau kalian lihat kelas abstrak yang ada pada java api ini diawali dengan kata abstrak di depan nama kelasnya salah satu contohnya adalah kelas abstrak collection jadi abstrak collection ini merupakan induk daripada semua kelas collection di dalam java jadi bisa dilihat kalau pada deskripsi java api nya itu akan dibuat seperti ini public abstract jadi memang ada deskripsinya bahwa kelas tersebut adalah abstrak nah sekarang ada pertanyaan metode abstrak itu tidak dapat kita deklarasikan sebagai final, kenapa? nah metode abstrak juga tidak dapat dibuat dengan akses private, kenapa? nah coba pikirkan dan jawab nah jawabannya terkait dengan kata kunci final itu sendiri karena yang namanya kata kunci final itu digunakan pada sesuatu variable atau metode dimana metode tersebut itu tidak dapat di override jadi makna tidak dapat di override ya tidak bisa diubah lagi jadi kalau memang tidak bisa diubah lagi apakah final tersebut bisa kita tambahkan pada suatu abstrak metode? tentu tidak ardenlunya yang kita tanya sehingga Terima kasih.